Intro Sementara lagi kita akan masuki masa Prapaskah yang diawali dibuka dengan Rabu Abu Maka saya mengajak kita semua untuk merenungkan makna Rabu Abu ini Pada waktu dahi kita akan ditandai dengan Abu Kita akan menerima ucapan Dua pilihan kemungkinan Ingatlah bahwa engkau ini Abu dan akan kembali menjadi Abu Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Karena itu saudari-saudari yang terkasih Antara menyadari diri kita sebagai Abu Berasal dari tanah dan kembali menjadi tanah Ini bagian yang sangat mendasar Untuk sungguh menghantar kita kepada tobat yang benar Sabda Allah Baik dari kitab Yul, bacaan pertama dan juga bacaan Injil Mengajak kita untuk menghayati hidup keagamaan kita Bukan untuk mencari pengakuan di hadapan orang Bukan hanya hidup keagamaan simbolis Namun sampai di kedalaman Perubahan yang total yang sungguh disadari dari lubuk terdalam hati Dan itu berangkat dari kesadaran akan jati diri kita sebagai tanah Dan akan kembali menjadi tanah Ini harus dari kedalaman hati Karena itulah Yul mengingatkan kita dalam bacaan pertama Koyaklah hatimu bukan pakaianmu Dan dalam mengoyak hati ini Karena kita menyadari Bahwa Allah itu maha kasih dan penyayang Dia tidak ingin menghukum Dia tidak mengendaki kehancuran kita Karena itu hidup keagamaan yang benar Didorong oleh hati Yang sungguh menyadari kasih Allah Bukan karena takut akan hukuman Dan bersama dengan itu kita diingatkan Bahwa kita tidak perlu takut kepada Allah memang Maka jujur apa adanya di hadapan Allah Saya jadi teringat ungkapan yang sangat indah Berulang kali oleh Paus Franciscus Allah itu maharahim Dia ingin selalu mengampuni kita Jangan lelah mohon ampun kepada Allah Namun sering kita yang lelah datang kepada Allah Mohon pengampunannya Karena itulah saudari-saudari yang terkasih Kesadaran bahwa Allah itu maha kasih Tidaklah menimbulkan tobat yang benar Tobat karena takut dihukum itu Tobat kekana-kanaan yang dangkal Namun tobat yang didorong oleh kesadaran Akan kasih Allah Inilah tobat yang benar Tobat yang lahir dari dorongan kasih akan Allah Oleh karena itulah bacaan Injil pun mengingatkan kita Untuk masuk di kedalaman Laku tobat kita Tiga hal yang biasanya akan mewarnai Sikap laku tobat kita adalah Puasa, berdoa, dan memberi sedekah Karena itu kita diingatkan Supaya ini tidak menjadi ritual dangkal di permukaan Kita diminta oleh Yesus Untuk melakukan dup keagamaan kita Bukan di depan orang Supaya diakui oleh mereka Namun hanya mencari Perkenanan Bapak di surga Maka kita diminta Saudari-saudari yang terkasih Dalam menghayati laku tapa kita Memberi sedekah Bukan untuk pameran bakti sosial Namun menjadi ungkapan solidaritas kita Pada sesama yang menderita Tekun berdoa bukan untuk tampak saleh di mata orang Namun untuk memperdalam relasi personal kita Dengan Allah Dalam kesadaran bahwa Allah itu begitu kasih Pahakasih, pengampun Dan juga berpuasa Bukan untuk mencari pengakuan publik Dalam hidup beribadah kita Namun sebagai latihan rohani Untuk menempa, mempertajam Pikiran hati dan keteguhan jiwa kita Sehingga kita suguh mampu Seperti Yesus Setelah berpuasa di padang gurun Hanya mau melaksanakan kehendak Allah Yang dicari Hanyalah kehendak Allah Maka pantang puasa Mati raga Doa Hidup Bersedekah Itu bagian Untuk sungguh hanya Melaksanakan kehendak Allah Maka tidak perlu kita juga mencari pengakuan-pengakuan Misalnya Hormatilah orang sedang berpuasa Atau mencari pengakuan-pengakuan yang lain dari manusia Kalau begitu yang terjadi Kita akan terjebak Pada hidup keagamaan simbolis ritual dangkal Yang tidak berkenan kepada Allah Sebaliknya Kalau kita masuk di kedalaman Dari sikap tobat kita Maka kita akan dihantar untuk semakin Mengenal kehendak Allah Juga dalam kerapuhan kita Kita tidak takut dihadapannya Juga dalam relasi kita dengan sesama Kita akan semakin Solidar dengan justru mereka yang sering dipinggirkan Oleh kesalahan-kesalahan dangkal Dan juga Pada akhirnya Di dalam Kita Melakukan Pantang puasa Itu akan menempah Menempah raga kita Sudah di surat yang terkasih Kita juga akan menghadirkan Sebuah perubahan Kalau kita kaitkan juga dengan apa yang menjadi Keprihatinan Dari bangsa kita Dan upaya Yang juga diperjuangkan Revolusi mental Yang berangkat Sungguh perubahan Dari diri sendiri Kita banyak mengharapkan perubahan sosial Namun kita Tidak pernah Dengan serius Mau mengubah diri Tanpa perubahan diri Tidak pernah ada Revolusi mental Yang sejati Tidak pernah akan ada juga Perubahan Transformasi Sosial Semoga Masa Prapaska Dengan laku tobat kita Kita mengambil bagian Membaharui dunia Sekitar kita Juga melalui Pembaharuan Diri kita Selamat Memasuki Masa Prapaska Ingatlah Bahwa kita ini Abu Dan akan kembali menjadi Abu Bertobatlah Dan percayalah Kepada Injil Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!